Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, jumpa lagi dengan Bang Beki Official Bang Beki Channel Channel untuk semua Hadir kali ini dengan tema khusus Tema khusus bicara manajemen Lebih khusus lagi, manajemen industri Dan kali ini menghadirkan narasumber Sesama alumni Akademi Minyak dan Gas Yang tergabung dalam wadah ilugasi Kali ini saya hadirkan Bapak Kusnadi Sarjana Sayendrapan Dengan tema Basic Managerial Skills for Supervisor in Practice Materi ini sangat sesuai buat para mahasiswa Yang sedang menekuni takulia manajemen industri Dan juga sesuai untuk para calon supervisor Dan supervisor, calon manajer Narasumber merupakan praktisi di dunia industri minyak Dan alumni sekolah tinggi energi dan mineral Sama-sama satu almamater dengan yang punya channel ini Ya, mulai hari ini saya buka diri lebih jauh Sebelum dilanjut, kita simak penjelasan ketua umum Beliau Bapak Maksimon Syah Arifin Acara Sharing Knowledge ini diadakan minimal satu kali dalam satu bulan Dikemas dalam webinar Sharing Alerts Melalui wadah Ikatan Alumni Megas Mari kita simak penjelasan beliau Terima kasih kepada anggota keluarga Ilugas yang pakar dalam bidangnya Berkenan menjadi narasumber dan pemantik diskusi pada hari ini Yaitu Bapak Kusnadi dengan judul Basic Managerial Skills for Supervisor in Practice Dengan moderator Bapak Babang Subeki Selanjutnya kami infokan Ilugas Virtual Professional Forum ini Kami jadwalkan satu setiap bulannya Semoga diskusi-diskusi dan acara yang disajikan oleh Ilugas ini Bisa berperan dalam menjaga keberlanjutan operasi pengembangan industri energi domestik dan bermanfaat untuk para peserta Pengurus Ilugas menyiapkan e-certificate bagi peserta yang membutuhkannya Selain itu, saya harap para peserta dapat menggali lebih dalam materi yang dipaparkan oleh para narasumber Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui chat room yang tersedia Dalam kesempatan ini, izinkan saya atas nama Ilugas Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah membantu penyangkaan webinar ini Akhirnya, atas nama Ilugas, kami mengucapkan selamat menghuti Wabilai Taufiq Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Maksimon Syaharjin, laku Ketua Umum Ilugas Selanjutnya, masuk sesi acara utama yaitu pemamparan materi Dan saya bacakan dulu kurikulum PT Nama Kusnadi Sarjana Syayantrapan Lahir di Kebumen tahun 1972 Berkeluarga status 205 Pendidikan beliau mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan digi Yaitu sekolah tinggi energi dan mineral agamika sejuku Hingga D4 Tara dengan S1 Selanjutnya, melanjutkan Beliau di badan usaha milik negara Sampai ke jenjang senior supervisor Jadi beliau ini sangat berpengalaman Mulai dari sebelum menjadi supervisor Sampai menjadi supervisor Dan senior supervisor Yang membawai supervisor Penghargaan yang beliau pernah terima Penghargaan anggota teraktif manajemen mutu terpadu Unit pengolahan 4 Penghargaan Dharma Dharma karya energi dan sumber mineral muda Dari Menteri ESDM Tipitas lainnya beliau Pembimbing Craft Professional Development Program Tahun 2018 hingga sekarang Juga sebagai juri Continuous Improvement Program Tahun 1995 hingga sekarang Demikian kurikulum PT Dari Pemateri Bapak Marilah kita ikuti Paparan materi Kepada Bapak Kusnadi Disilakan Baik, terima kasih Kepada moderator Webinar yang ke-16 ini Saya hormati Ketua Umum Ilokas Bung Maksimon Kemudian moderator Bapak Bung Bambang Dan tidak lupa Segenap Ilugas Dimanapun berada Baik di entitas bisnis Maupun Sebagai CPT khas akademis Baik yang masih duduk di dalam Bangku mahasiswa Maupun juga Dosen-dosen yang Saya cintai dan saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang berbahagia ini Yang pertama Marilah kita senat biasa bersyukur Bila Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kesehatan Dan kesempatan Sehingga pada hari yang berbahagia ini Sesuai dengan jadwal Kita semuanya di karunia kesehatan Dan kemudahan untuk melakukan sharing knowledge Dalam forum yang cukup membanggakan ini Karena disini lah berkumpulnya para profesional Lintas generasi Lintas angkatan Yang disatukan dalam satu semangat Yaitu sesama alumni Vegas Itu sebagai pembukaan Dan materi akan kami sampaikan Dalam beberapa menit ke depan Dan nanti akan kita lanjutkan Dengan pendalaman materi Yaitu dengan beberapa Untuk materi Ini basic manager skill For supervisor in practice Kenapa ini saya sebut basic manager skill Karena ini memang menyangkut Sangat mendasar Terkait dengan skill managerial Kenapa for supervisor Karena memang background saya Adalah seorang supervisor Disini yang ingin saya sedikit jual Kepada pemirsa sekalian Karena yang bicara adalah Seorang supervisor Kemudian kenapa ditambahin practice Karena kebetulan Dan sampai hari ini Masih aktif sebagai Seorang praktisi supervisor Jadi inilah Kenapa dari ide pemikiran Supervisor dalam protect lapangan Kemudian kami jelaskan sedikit melebar Yaitu basic manager skill For supervisor in practice Materi yang akan saya sampaikan Ada tujuh materi Tentunya diawali dengan pendahuluan Kemudian menjelaskan Tentang tugas pokok dan Pungsi supervisor Peran supervisor Pengarahan Sebagai fungsi harian Managerial soft skill Kemudian soft skill standar Selanjutnya adalah Dari hard skill menjadi soft skill Prioritas persiapan supervisor Dan ringkasan atau penut Semoga nanti bisa disimak Oleh hasilin sekalian Dan tentunya harapannya adalah Memberikan manfaat yang Sebaik-baiknya Sedikit saya pilihkan Sebuah gambar yang memakili diri saya Seorang pemateri disini Saya dari ini Digambar ini Memakai baju lapangan Pakaian dinas lapangan Tetapi disini Saya juga memegang Ini menandakan bahwasannya Seorang supervisor adalah Berada di lapangan Tetapi sambil Memberikan arahan Memberikan instruksi Memberikan penjelasan Memberikan order-order Yang dilaksanakan oleh Teman-teman di lapangan Untuk biodata Saya kira sudah cukup jelas Tadi disampaikan oleh moderator Next Saya awali dengan Definisi yang sederhana Yaitu apa itu supervisor Ada dua pemahaman Pemahaman pertama adalah Supervisor itu bisa adalah Seseorang Dan ini bisa didefinisikan Yaitu bahwa Supervisor adalah orang yang Mempunyai Pemenang untuk memberikan Tahan Itu kalau kita lihat Definisi sebagai person Atau sebagai orang Namun bisa jadi Supervisor itu Didefinisikan sebagai Sebuah sistem Atau manajerial Yaitu suatu tata cara Yang mengendalikan Pelaksanaan tata cara lainnya Dan dua-duanya ini Sah-sah saja Bisa diterima Karena memang Pada akhirnya Sebuah jabatan Bisa disebut Sesuai dengan tugas-tugasnya Ya kemudian Tugas supervisor adalah Melaksanakan prinsip-prinsip Manajemen Sebagaimana kita pahami bersama Ada planning Organising Actuating Dan controlling Kemudian semua ini Membutuhkan tools Toolsnya adalah PDCA Plan to check action Dan saat ini Tentunya sebagai Sebuah Entitas Entitas Business Mempunyai Satu Perkat Bulaya kerja Atau nilai Dalam hal ini BUMN adalah Menggunakan akhlak Amanah Kompeten Harmonis Loyal dan Adaptif Serta Kolaboratif Setelah ini Saya akan menjelaskan Tentang Sedikit berkenalan Dengan organigram Dimana sesungguhnya Posisi Seorang supervisor Dalam hal ini Seperti arah spesifik Adalah senior supervisor Menyangkut jabatan Sebagaimana Disampaikan oleh Moderator Bahwa Saya mengawali Seorang trainer Itu di tahun 1993 Kemudian menjadi Seorang operator Kemudian meningkat Menjadi seorang Panelman Kemudian menjadi Seorang supervisor Junior Atau SIP supervisor Kemudian menjadi Seorang senior Senior supervisor Di dalam Onegram ini Digambarkan bahwa Posisi Seorang supervisor Itu memang Sangat strategis Makanya tidak salah Supervisor itu Bisa diartikan Sebagai Front management Kalau kita lihat Sebagai contoh Ini ya Dari general manager Turun ke bawah Senior manager Operation And manufacturing Kemudian manager Produksi Section head Baru ke senior Supervisor Senior supervisor Ini membawahi Beberapa SIP supervisor Sehingga memang Senior supervisor Ini memiliki Anak buah Maka tidak salah Kalau istilah yang dulu Itu orang Sering memanggil Atau mengistilahkan Dengan mandor Kenapa Karena dia berada Di lapangan Membawahi Anak buah Dan fungsinya Adalah memberikan Arahan Sehingga posisinya Sangat strategis Karena dia meneruskan Kebijakan-kebijakan Dari atas Untuk menjadi Tata kerja Ya Kegiatan sehari-hari Ke bawah Demikian juga Sebaliknya Dia menjadi Sumber ya Sumber Sebagai Penampung Segala aspirasi Ataupun Masukan dari bawahan Untuk disampaikan Ke Management Ini adalah Gambaran yang Mendekati Real Karena ini Secara umum Kita akan masuk Materi Materi pertama adalah Tugas pokok Dan fungsi Supervisor Sedikit saya Jelaskan ulang Bahwa dilihat Dari kata Supervisi adalah Tugasnya adalah Mengawasi kerja Anak buah Tadi sudah Sama-sama kita lihat Posisi Seorang Supervisor adalah Mempunyai Anak Anak buah Pada tingkat Pelaksana Yaitu Realisasi produk Kalau saya Di lapangan Itu ya Membawai Teman-teman Yang bekerja Dikilang Kemudian Ia menjadi Ujung tombak Dan penentu Tercapainya Tujuan Jelas Karena tujuannya Apa Suatu produksi Suatu aktivitas Kerja itu Tujuannya Apa Front end Itu maksudnya Yang di depan Dan memang Yang menghasilkan Sehingga Di antara Hal yang penting Yang harus Perhatikan oleh Supervisor adalah Hendaknya Dia mampu Meningkatkan Produktivitas Perusaha Produktivitas Ini akan Dicapai oleh Supervisor Tentunya Dengan Membangun Hubungan Yang baik Antara Sesama Karena kita Memang Teamwork Dan menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kooperatif Karena Kendali Hubungan Kerja Itu Di tangan Supervisor Sehingga 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 Masing Masing Bawahan Dalam Hal ini Misalnya Contohkan Adalah Masing Masing Sif Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Dan Menghasilkan Produktivitas Yang baik Sehingga Fungsi utama Seorang Supervisor Adalah Sebagai Manager Operasional Harian Yang Mengusahakan Tercapainya Tujuan Secara Efektif Efisien Dengan Prinsip Prinsip Management Kita lanjutkan Ke Materi Yang Kedua Yaitu Setelah Kita Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Maka Sekarang Apa sih Peran Supervisor Peran Supervisor Peran Ini Nanti Akan Ada Beberapa Peran Yang Harus Dilakukan Karena Begitu Seseorang Menduduki Jabatan Dan Seorang Supervisor Maka Dia Harus Berperan Sebagai Apa Dan Ini Penting Sekali Untuk Diketahui Yang Pertama Adalah Dia Harus Menjadi Seorang Planner Dia Harus Merencanakan Kita Berangkat Dari Rumah Itu Di Kepala Sudah Dan Nanti Mau Apa Harus Seperti Apa Supaya Ini Dikerjakan Oleh Anak Buahnya Itu Harus Seperti Apa Perintah Tentunya Disesuaikan Dengan Keahlian Masing-masing Bagaimana Seorang Supervisor Memberikan Instruksi Kepada Seorang Supervisor Misalnya Kepada Panelman Misalnya Atau Kepada Operator Misalnya Nah Disini Seorang Planner Itu Artinya Gawasannya Seorang Supervisor Harus Bisa Memaksanakan Fungsi-fungsi Planning Yang Kedua Seorang Supervisor Harus Bisa Menjadi Seorang Inspektur Kalau Bayangan Kita Inspektur Kan Seorang Komandan Tidak Salah Juga Sehingga Dia Harus Membangun Keberaturan Dalam Organisasi Untuk Mencapai Kinerja Yang Baik Indikator Mencapai Motunya Jelas Dari Sisi Waktu Dan Biaya Sebagaimana Dalam Beberapa Istilah Memang Betul Sekali Apa Yang Ingin Dicapai Bagaimana Caranya Berapa Lama Kira-kira Butuh Biaya Berapa Uniknya Adalah Tidak Sampai Disitu Dia Harus Bisa Membuat Laporan Kepada Atasan Secara Berkala Baik Itu Laporannya Adalah Daily Bisa Weekly Bisa Monthly Bahkan Mungkin Dalam Tahunan Sehingga Dia Bisa Menyajikan Instruksi Dari Atas Dilaksanakan Kemudian Dari Bawahan Dikolek Kemudian Dilaporkan Kepada Atasan Kembali Apakah Semuanya Itu Bisa Match Apa Tidak Ada Deviasi Apa Tidak Nah Disini Sebagai Seorang Inspektor Maka Disini Melaksanakan Fungsi Controlling Tadi sudah Planning Ini adalah Fungsi Controlling Selan Selanjutnya Peran Peran Supervisor Yang Pertama Seorang Planner Kemudian Sebagai Inspektor Juga Peran Supervisor Selanjutnya Adalah Dilanjutkan Slide-nya Sebagai Seorang Leader Bahasa Awamnya Itu Mandor Mandor Tugasnya Memberikan Arahan Directive Kepada Siapa Anak Buahnya Tentang Apa Yaitu Bagaimana Dalam hal Ini Bawahan Yaitu Dapat Melaksanakan Pekerjaan Karena Kalau Tidak Dilaksanakan Ya Jangan Sampai Seorang Supervisor Masih Harus Turun Kelapangan Masih Membuka Kerangan Contohkan Seperti itu Tentunya Harus Bisa Dikerjakan Oleh Anak Buahnya Dan Dia Sebagai Pemimpin Harus Mampu Membangun Inspirasi Bagi Anak Buahnya Artinya Inspirasi Itu Kan Nanti Akan Menggerakkan Pola Pikir Pola Pikir Itu Akan Memberikan Motif Sehingga Si Anak Buah Tadi Dengan Arahan Dengan Bimbingan Maka Dia Bisa Melaksanakan Arahan Dari Atas Disini Peran Seorang Supervisor Adalah Melaksanakan Fungsi Actuating Selanjutnya Dia Juga Harus Bisa Menjadi Seorang Mediator Kenapa Karena Posisinya Tadi Sebagai Menang Kita Lihat Bersama Di Dalam Struktur Organisasi Dia Adalah Berada Bottleneck Bottleneck Adalah Antara Manager Top Manager Dengan Frontline Pekerja Di Di Bawah Nah Dia Di Tengah Tengah Itu Harus Bisa Menjadi Seorang Mediator Sehingga Dia Juga Harus Melatih Diri Untuk Mampu Berbicara Dengan Manager Juga Bisa Menerjemahkan Instruksi Yang Singkat Dari Manager Sampai Kebawahan Sebagai Contoh Seorang Manager Hanya Dua Kata Misalnya Bekerja Atau Tiga Kalimat Misalnya Tiga Kata Dan Setelah Bekerja Dengan Aman Perintahnya Simpel Bekerjalah Dengan Aman Kalimat Ini Kalau Kita Teruskan Kebawahan Dengan Letter Seperti Itu Akan Sulit Dipahami Oleh Para Operator Sehingga Harus Terjemahkan Menjadi Beberapa Acuan Atau Tata Kerja Yang Dapat Dilaksanakan Dengan Jelas Disini Kita Melaksanakan Fungsi Organising Kemudian Sebagai Aksesor KPI Artinya Apa Disamping Kita Mengawal Pekerjaan Sehari Hari Kita Juga Harus Bisa Memberikan Menilai Anak Buah Setiap Tahun Kita Dituntut Untuk Memberikan Laporan Dalam Bentuk Penilaian Apakah Ini Rjanya Bagus Apa Target Target Apa Tidak Dengan Berbagai Karakter Disini Ada Gambar Kartun Disitu Ada Beberapa Ada Jerapa Ada Monyet Ada Kodok Ini Hanya Gambaran Simple Saja Bahwa Berbagai Karakter Akan Ditemui Oleh Supervisor Di Lapangan Namun Semuanya Itu Kita Harus Bisa Jeli Dan Bisa Telaten Sehingga Bisa Tetap Memberikan Penilihan Secara Objektif Kepada Anak Buah Next Kita Masuk Materi Yang Ketiga Itu Pengarahan Sebagai Fungsi Harian Sebelum Saya Jelaskan Saya Ingin Sedikit Bernostal Di Era Tahun 2000an Itu Seorang Senior Subisor Sekarang Itu Istilahnya Pengawas Harian Ini Terjemahan Dari Fungsi Seorang Supervisor Tadi Tidak Salah Kemudian Di Era 2010 Berubah Jabatannya Menjadi Kepala Seksi Kemudian Masuk Ke 2020 Era 2020 Itu Namanya Berubah Menjadi Senior Senior Supervisor Secara Substansi Pekerjanya Sama Istilah Yang Dipakai Untuk Menyebut Jabatannya Nah Pengarahan Sebagai Fungsi Harian Memang Sehari-hari Kita Mengarahkan Directing Memberikan Pengarahan Bagaimana Anda Bekerja Bagaimana Anda Menyelesaikan Problem Di Lapangan Bagaimana Mengarahkan Mungkin Apa Namanya Sif-sif Yang Kurang Efektif Kurang Efesien Dalam Bekerja Dan Sebagainya Nah Kemudian Bagaimana Tentang Strateginya Ya tentunya Kenapa Harus Pakai Strategi Karena Ada Sesuatu Yang Harus Dicapai Yaitu Target Ketika Target Itu Dikejar Ada Gak Masalah Baru Ada Gak Tiba-tiba Di Tengah Jalan Kebijakan Manajemen Berubah Dan Ini Tidak Menutup Pemungkinan Ketika Kita Melakukan Satu Program Tau-tau Di Tengah Jalan Ada Program Yang Bertentangan Misalnya Nah Disini Pinter-pinternya Seorang Bisa Tiga Empat Atau Lima Nah Bagaimana Caranya Supaya Strategi Itu Bisa Dibahami Tentunya Harus Ada Komunikasi Pengarahan Kemampuan Komunikasi Agar Kelaksanaan Bersalah lancar Bagaimana Teman-teman Harus Digerakkan Atau Diberikan Motivasi Nah Semuanya Itu Tentu Tidak Serta-merta Artinya Apa Artinya Kita Harus Mempunyai Skill Kemampuan Untuk Itu Baik Lanjut Kemampuan Seperti Apa Kita Lanjutkan Dengan Materi Berikut Kita Masuk Materi Keempat Yaitu Managerial Soft Skill Setelah Kita Tahu Pengarahan Sebagai Fungsi Harian Maka Kita Butuh Skill 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 Yang Memang Dipahami Oleh Kita Semuanya Ilogar Sekalian Setiap Hari Operasi Itu Selalu Menghadapi Masalah Teknis Maupun Non Teknis Lebih-lebih Tempat Saya Bekerja Misalnya Dia Adalah Tipe 24 Jam Non Stop Tentunya Berbeda Nanti Kalau Ada Suatu Bisnis Yang Tidak 24 Jam Tentu Akan Perlakuannya Berbeda Tetapi Sesuai Prinsip Sama Betapapun Dia Tidak 24 Jam Tentunya Rencana-rencana Itu Tetap Harus Dibuat Ya Masalah Masalah Itu Datang Silih Berganti Setiap Hari Baik Masalah Teknis Maupun Non Teknis Nah Makanya Diperlukan Pengarahan Seorang Pimpinan Untuk Menindaklanjuti Segala Macam Masalah Permasalahan Itu Ya Bagaimana Masalah Itu Harus Diadapi Makanya Pengarahan Menjadi Tugas Harian Seorang Super Harus Selalu Diarahkan Tetapi Apakah Hanya Mengarahkan Saja Ya Rutinitas Saja Ya Tentunya Harus Diasah Keahliannya Kenapa Karena Yang Dihadapi Setiap Hari Bisa Jadi Berbeda Beda Manusianya Berbeda Beda Kejiwaannya Mungkin Ada Anak Buah Yang Datang Dengan Senang Hati Bisa Jadi Anak Buah Yang Berangkat Kerja Dengan Musing Dengan Emosi Dengan Berbagai Macam Perasaan Ini Akan Menyangkut Sekali Dengan Hubungan Antara Manusia Nah Keahlian Khususus Ini Disebut apa Yaitu Disebut Managerial Skill Atau Leadership Dan Disini Poin Disini Adalah Kita Masuk Kedalam Ranah Yang Sering Kita Dengar Adalah Soft Skill Ya Sekali Lagi Soft Skill Apa Itu Soft Skill Soft Skill Ini Disebut Karakter Kompetensi Lunak Atau Jiwa Jadi Ilmu Jiwa Juga Ini Jadi Bicara Soft Skill Kita Bicara Ilmu Jiwa Sehingga Apa Managerial Skill Disebut Jiwa Kepemimpinan Atau Yang Sering Secara Populer Disebut Leadership Nah Lantas Bagaimana Perbedaan Soft Skill Ini Kita Masuk Ada Soft Skill Ada Hard Skill Perbedaannya Ada Dimana Tentunya Disini Kami Jelaskan Adalah Ada Tidaknya Energi Yang Mendorong Untuk Petindak Optimal Tentunya Sebagai Seorang Supervisor Teman-teman Sekalian Yang Mungkin Di Aditas Bisnis Tertentu Ataupun Masih Di Sibitas Akademi Apa Si Standarnya Apa Yang Saya Harus Tidak Lupa Di Awal-awal Sebagai Seorang Supervisor Kita Lanjutkan Pada Slide Berikutnya Yaitu Soft Skill Standard Standard Ini Artinya Jangan Sampai Ditinggalkan Jangan Sampai Lupa Tentunya Pengembangannya Nanti Akan Banyak Silahkan Dilanjut Slide Ya Ada Lima Soft Skill Standard Ada Komunikasi Motivasi Delegasi Problem Solving Decision Making Komunikasi Jelas Setiap Hari Kita Harus Komunikasi Bahkan Dari Rumah Pun Sudah Komunikasi Saat Ini Dengan Adanya Kemajuan Di Bidang Teknologi Informasi Perintah Kebijakan Ibarat Kata Tidak Ada Liburnya Selalu Komunikasi Kemudian Motivasi Kita Terus Berpikir Bagaimana Teman-teman Ini Nanti Bisa Melakukan Dengan Sebaik-baiknya Bagaimana Supaya Orang Tergerak Mau Melaksanakan Apa Namanya Kebijakan Kebijakan Atau Arahan Saya Lantas Bagaimana Saya harus Mendelegasikan Tugas ini Harus Saya Delegasikan Ke siapa Supaya Efektif Artinya Efektif Itu Dia bisa Mengerjakan Dan Sesuai Dengan Yang Diharapan Siapa Siapa Saja Yang Harus Saya Perintah Bagaimana Kalau Saya Perintah Dengan Katakanlah Sip Supervisual Tentunya Berbeda Kalau Saya Harus Perintah Dengan Manele Bahkan Berbeda Sekali Ketika Saya Perintah Kepada Seorang Operator Dan Operator nya Pun Berlevel Bertingkat Tingkat Ada Senior Ada senior Kemudian Problem Solving Kenapa Demikian Karena Setiap Masalah Tidak Serta Merta Begitu Kita Menyampaikan Perintah Atau Arahan Terus Diterima Dilaksana Tidak Biasanya Kita Dapat Feedback Loh pak Nggak bisa Seperti itu Itu nanti Bahaya Nggak bisa Pak Seperti itu Nanti itu Lama Itu kan Feedback Jadi disitu Harus Ada Kemampuan Untuk Memberikan Apa Namanya Jalan Keluar Problem Solving Kita Bisa Mengalihkan Ya memang Seperti Itu Tapi kan Mitigasinya Ini Mitigasinya Carilah Mitigasi Yang Paling Aman Dan seterusnya Kemudian Decising Making Tindakan Memilih Atratik Yang Paling Baik Untuk Ditetapkan Dan Tindakan Terkadang Dalam Kondisi Tentu Ini Juga Berperan Ketika Terjadi Banyak Pilihan Tidak Sekarang Harus Pakai Yang Ini Karena Kalau Tidak Risikonya Lebih Bersar Ligusnya Nanti Akan Lama Sementara Waktu Kita Sudah Sangat Terbatas Besok Harus Membuat Laporan Misalnya Seperti Jadi Disini Seorang Supervisor Juga Dituntut Untuk Bisa Melakukan Decising Making Oke Selanjutnya Slide Ke 13 Dari Hard Skill Menjadi Soft Skill Jadi Di lingkungan Kerja Yang Perlu Teman Teman Ketahui Para Simpitas Akademis Ada Dua Kriteria Yaitu Ilmu Dan Tindakan Nyata Jadi Kalau Apa Namanya Ilmu Dan Praktik Simpelnya Begitu Ilmu Mengandung Metode Melaksanakan Tindakan Secara Optimal Tetapi Berilmu Itu Menunjukkan Kemampuan Bertindak Optimal Artinya Pentingnya Ilmu Disini Seperti Nah Permasalahannya Adalah Memanfaatkan Ilmu Apa Tindakan Itu Kan Tergantung Kemahuan Manusianya Orang-orang Yang frustrasi Itu Walaupun Berilmu Tinggi Itu Tidak Menghasilkan Apa-apa Karena Frustrasi Tidak ada Kemahuan Tidak ada Kehendak Untuk Bertindak Nah Di lingkungan Kerja Yang diperlukan Itu apa Tindak 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 Efektif Simple Tapi Berdaya Guna Tinggi Efektif Seperti itu Yaitu Gabungan Orang Yang Berkemampuan Dan Berkemauan Jadi Sudah Ada Posisi Yang mulai Harus Disamakan Dan inilah Yang soft skill Jadi Orang itu Memang Punya Kababilitas Tapi Juga Harus Punya Motivitas Harus Punya Kemauan Dalam hal ini Yang menjadi Bold Note Adalah Soft skill Selalu Mengandung Kemauan Jadi Sesuatu Yang Dilandasi Oleh Kemauan Unintense Itu adalah Soft skill Ini yang Perjalanan Dari Hard skill Menjadi soft skill Kalau dari jabatan Ya dari seorang Operator Lapangan Menjadi seorang Supervisor Selanjutnya Ya Prioritas Ya Slide Ketujuh Prioritas Apa Si Kalau Saya Jadi Supervisor Prioritas Apa Yang harus Dipahami Adalah Bahwa Organigram Sebelum Nanti Ke atas Sehingga Dia Bersikap Harus Siap Melaksanakan Prinsip Manajemen Paling Tidak Tolong Di Note Yang Masih Di Bangku Kuliah Mungkin Atau Mungkin Di Etintas Bisnis Yang Sedang Nintik Karir Paling Tidak Itu Supervisor Harus Melaksanakan Fungsi Manajemen Yaitu Planning Organizing Actuating Dan Controlling Dengan Metode Yang Sesuai Atau Tools BDCA Dilaksanakan Dengan Apa Dengan Jiwa Kepemimpinan Yaitu Soft skill Managerial Soft skill Nah Dari Tiga Prinsip Ini Pelaksanaan Fungsi Management Beserta Metodenya Itu Sesungguhnya Dimanapun Tempat Kita Bekerja Selama Dunia Kerja Kita Dan Dunia Kerja Yang Istilahnya Mengikuti Regulasi Yang Ada Itu Pasti Ada Panduan Panduan Yang Dimaksud Panduan Tertulis Kalau Kita Bicara Panduan Umum Banyak Ada Yang Tertulis Tapi Tidak Tertulis Tapi Yang Kita Jadikan Ajuan Adalah Yang Tertulis Sehingga Bagaimana Kita Tinggal Melaksanakannya Saja Jera Skill Ini Perlu Persiapan Prioritas Yang Harus Didasari Bahwa Semuanya Itu Kita Akan Banyak Sekali Berhubungan Dengan Manusia Ini Yang Perlu Dipersiapkan Oleh Teman Teman Semua Kita Akan Jelaskan Sedikit Gambaran Kalau Dari Literasi Umum Umumnya Itu Orang Menyebut Bahwa Hard Skill Itu Berkisar Antara 10 Sampai 20 Persen Sebagaimana Di Dalam Slide Saya Ambil Istilah Umum Kemudian Soft Skill Itu 90 Atau 80 Sampai 90 Persen Oke Saya Mendasari Hitung Hitungan Saya Ini Memotret Diri Saya Dengan Panduan Seperti Ini Jadi Disini Ada Grafik Ada Grafik Balok Bobot Skill Dihubungkan Dengan Jabatan Saya Merangkak Dari Juru Teknik Kemudian Menjadi Operator Senior Teknisi Operator Tilang Panel Junior Panel Senior Super Super Sampai Hari Senior Super Super Nah Kalau Saya Gambarkan Sebagai Gambarannya 85% Yang Balok Biru Di bawah Balok Ungu Itu Menggambarkan Hard Skill Jadi Ketika Saya Menjadi Seorang Operator Tingkat Dasar Pemula Tentunya Saya Dituntut Untuk Lebih Banyak Hard Skill Dibandingkan Soft Skill Ya Soft Skill Mungkin Soft Skill Dasar Datang Tepat Waktu Pulang Tepat Waktu Disiplin Dan Kalau Disuruh Oleh Atasan Ya Siap Lasanakan Hanya Seperti Itu Sopan Cantun Itu Soft Skill Dasar Dan Berseiringan Dengan Berubahnya Jabatan Terus Menjadi Berjenjang Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Empat Tahun Tua Setengah Tahun Sampai Menjadi Seorang senior Superlil Maka Bergeser Ya Fungsi Saya Bergeser Dari Hard Skill Menjadi Soft Skill Lebih Banyak Saya Gambarkan Disini 85% Bukan Berarti Saya Sudah Tidak Bisa Mengerjakan Lapangan Tidak Maksudnya Gambaran Ini Adalah Betapa Seiring Dengan Fungsi Seseorang Itu Lebih Sebagai Seorang Supervisor Maka Kemampuan Soft Skillnya Harus Lebih Tinggi Panah Kuning Panah Kuning Itu Adalah Penjelasan Bahwa Itulah Tugas Kita Mengupgrade Teman Teman Kita Supaya Kemampuan Soft Skillnya Itu Selalu Meningkat Itu Message Disitu Selanjutnya Dari 29 Tahun Masa Kerja Ini Sebagai Renungan Tata Sebagai Bahan Untuk Apa Namanya Evaluasi Diri Kira Kira Ada Acuan Minimum Dan Maksimum Seseorang Harus Menuduki Jabatan Tentu Mana Yang Paling Efisien Dan Efektif Bagaimana Supaya Cepat Ketiga Ketiga Pertanyaan Ini Silahkan Teman Teman Mencari Jawabannya Tetapi Pada Prinsipnya Kata Kojinya Adalah Maukah Kita Belajar Maukah Kita Kita Belajar Kalau Kita Mau Belajar Maka Insyaallah Hal-hal Yang Menjadi Pertanyaan Itu Nanti Akan Mengikuti Baik Selanjutnya Ringkasan Slide Yang 16 Dari Materi-materi Yang Sudah Saya Sampaikan Bahan Informasi Itu Memang Harus Siap Merubah Konsep Diri Harus Jadi Kalau Misalnya Seketika Saya Menjadi Seorang Supervisor Saya Duduk Dalam Arti Memikirkan Saya Harus Apa Saya Harus Apa Sekarang Saya Dituntut Ditunjuk Sebagai Seorang Supervisor Jadi Kata kuncinya Adalah Kita Harus Siap Merestorasi Apa Ya Merubah Konsep Diri Atau Sikap Mental Operasional Hubungan Dengan Peralatan Peralatan Tadi Menjadi Hubungan Dengan Manusia Di Awal-awal Kerja Saya Hubungan Dengan Pompa Dengan Kompresor Dengan Dapur Maka Sekarang Saya Lebih Banyak Berhubungan Dengan Manusia Kemudian Hubungan Dengan Manusia Itu Membutuhkan Skill Khusus Yang Harus Dipersiapkan Agar Berhasil Nah Skill Khusus Terstandard Adalah Komunikasi Motivasi Delegasi Problem solving Dan Decision Masih ada Waktu Masih ada Masih cukup Masih ada Waktu 5 menit Lagi Sebelum Baik Saya Sampaikan Beberapa Informasi Mungkin Di slide Ke 19 Silahkan Dilanjut Saya Akan Sampaikan Tiga Slide Penutup Ya Ini Foto Kenangan Ini Biodata Pemateri Nanti Bisa Di Terutama Yang Di Blok Kanan Berapa Tahun Saya Menjadi Seorang Operator Misalnya 13 Tahun Panelman 8 Tahun Supervisor 3 Tahun Kemudian Sampai Hari ini Saya Masih Menjadi Dipercaya Menjadi Seorang Senior Supervisor Ya Lanjut Ya Ini Ada hubungannya Dengan Tadi Judul Saya Seorang Praktisi Praktisi Seorang Senior Supervisor Dulu Disebut Pengawas Harian Itu Menyanggut Dengan Fungsi Ya Gak Salah Kemudian Berubah Menjadi Kepala Seksi Kepala Seksi Sekarang Menjadi Section Head Kepala Bagian Tapi Fungsinya Ya Sama Kepala Seksi Kemudian Senior Supervisor Saat Ini Tugas Tugas Teknis Ya Saya Bacakan Secara Ringkas Saja Ini Nyata Ini Adalah Real Bukan Teori Real Apa Yang Saya Kerjakan Itu Membuat Rencana Kerja Harian Mingguan Kemudian Monitor Tracking Peralatan Approval Forum Kerja Kemudian Membuat Apa Namanya PSSR Startup Sadon Kemudian Melakukan Koordinasi Engineering Baik Proses Maupun Peralatannya Kemudian Membuat Notifikasi Pekerjaan Kemudian Memimpin Rapat Ya Daily Alignment Meeting Kemudian Membuat Laporan Operasi Bulanan Kemudian Membuat Program Perencanaan Pitstop Atau Mungkin Usulan Jobdesk Turn Round Dan Bahkan Memberikan Usulan Program Perbaikan Jangan Panjang Ini Tugas Tugas Teknis Kemudian Tugas Tugas Yang Hubungannya Dengan Manpower Apa Seorang Supervisor Itu Misalnya Approval Duty Pengaturan Manpower Kemudian Bisa Menjadi PCS Section Head Karena Dia Satu Tingkat Di Bawahnya Kemudian Menjadi Leader Ketika Review STKP Atau SOP Kemudian Menjadi Instruktur Bevo Teman-teman Supervisor Pasti Dari Sisi Capability Mencukupi Lebih-lebih Mereka Dengan Bangga Saya Katakan Bahwa Alumni Alumni Akamiga Ini Alumni Alumni Yang Cukup Diperhitung Di Berbagai Lapisan Pekerjaan Kemudian Mengatur Kedinasan Pelatihan Mengusulkan Kemudian Bimbingan Permuarannya Ke Supervisor Kalau ada Praktekan Kemudian Ada Tamu Ada Pelatihan Pelatihan Itu Memuat Kesupervisor Kemudian Membuat Usulan Nilai Tahunan Kemudian Memberikan Teguran Atau Conseling Kemudian Mengadakan Rapat Interen Toolbox Meeting Mengatur Manpower Dalam Kondisi Emergency Maupun Normal Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Selainya Nanti Lebih Interaktif Dan Tentunya Segala Kurang-kurangan Adalah Milik Saya Dan Kelebihan Adalah Untuk Kita Semuanya Ya Ini hanya Tambahan Yang terakhir Slide terakhir Ditampilkan Aja Oke Itu yang Sebelah Sampaikan Kurang-lebihnya Mohon maaf Dan Selebihnya Saya kembalikan Ke Moderator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mari kita Berikan Aplos Kepada Beliau Bapak Busnati Terima kasih Bapak Busnati Yang Telah Memberikan Fondasi Paling Mendasar Sangat Dalam Secara Teoritis Maupun Praktis Secara Nyata Telah Dipraktikan Beliau Hal-hal Penting Menjadi Planner Menjadi Inspektur Sebagai Pemimpin Dan Pengarah Menjadi Inspirator Ada Soft Skill Ada Hard Skill Demikian Lengkap Yang telah Disampaikan oleh Bilion Para Para Adik-adik Mahasiswa Juga Para Pekerja Khususnya Calon Supervisor Calon Manager Ini Hal Sangat Penting Memang Bagi Seorang Supervisor Dan Manager Ada Lima Soft Skill Basic Saya mencatat Ada Communication Motivasi Delegasi Problem Solving Decision Making Sangat lengkap Mudah-mudahan Ilmu yang Secara Autoritis Dan Secara Praktis Ini Telah disampaikan oleh Bilio Bapak Khusus Nabi Akan Menambah Kekayaan Hadirin Terutama Para Calon Supervisor Dan Supervisor Calon Manager Selanjutnya Kita Masuki Sesi Question And Answer Tanya Jawab Untuk Ini Mohon Bapak Erwin Gustami Untuk Memandu acara Ini Silahkan Masih Dimit Kalian Pak Erwin Belum adir Boleh Pak Johansah Di handle Kalau belum adir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bung Moderator Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Johansah Nasri Secara mendadak Diberikan tugas Oleh Bung Bambang Subehi Untuk Menggantikan Bung Erwin Gustami Yang sedang Berhalaman Baiklah 60 menit Kedepan Kita Memasuki Sesu Q&A Tanya jawab Sebagaimana Yang telah disebutkan Dalam Tatip Tadi Prioritas Akan Diberikan Kepada Yang telah Menulis Di Headroom Disini Disini Saya Melihat Ada Ada Tiga Pertanyaan Baik Saya Bacakan Pertanyaan Yang pertama Dari Mahasiswa Bagaimana Peran senior Supervisor Dalam Pembinaan Anak Buat Di Unit Operasi Pak Tersenari Baik Terima kasih Atas Waktu Kesempatannya Dan Perhatian Untuk Para senior Dan Para junior Yang Hadir Pada Kesempatan Hari ini Oke Pertanyaannya Adalah Tadi Tentang Bagaimana Peranan Seorang Supervisor Dalam Pembinaan Anak Buah Unit Operasi Pak Tentunya Hal yang Pertama Kita harus Mapping Pertama Kali Saya Menjadi Seorang Supervisor Itu Yang Saya Minta Adalah Data Data Anak Buah Saya Seperti Apa Profilnya Seperti Apa Kalau Saya Ketemu Dengan Seorang Alumni Kemigas Misalnya Tentunya Pembinaannya Sudah Jelas Saya Tinggal Kunci-kuncinya Saja Tapi Ketika Basicnya Kok Katakanlah STM Atau SLTA Atau Mungkin D3 Tapi D3 Nanti Didetilkan Lagi D3 Nya Apa Teknik Kimia Atau Mungkin Teknik Listrik Atau Apa Maka Pendekatannya Berbeda Nah Setelah Kita Mapping Basic-basic Dari Anak Buah Saya Itu Baru Berarti Anak Ini Punya Basic Seperti Ini Kita Challenge Yang Yang pertama Adalah Mapping Yang kedua Adalah Challenge Challenge Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Seseorang Yang Basicnya Tidak Sesuai Dengan Fak Ternyata Bisa Ini Nilai Nilai Lebih Nah Setelah Yang pertama Adalah Mapping Yang kedua Adalah Challenge Kita Kasih Tugas Baru Yang ketiga Baru Nanti Kita Arahkan Dengan Hasil Challenge Tadi Kita Arahkan Ketika Dia Menerima Arahkan Itu Dia Makin Baik Apa Tidak Kalau Makin Baik Berarti Pembinaan Kita Berhasil Tetapi Kalau Dia Tidak Baik Ya Nentu Kita Kembali Back to Basic Mapping Lagi Ini Anak Kalau Nggak Bisa Kenapa Dari Satu Sisi Nggak Bisa Motivasinya Rendah Padahal Kemampuannya Cukup Tinggi Makanya Ada Dua Orangnya Pinter Tapi Mau Kerja Orangnya Sergap Kerja Tapi Tidak Pinter Ini Pinter Pinter Seorang Supervisor Ini Teman Teman Sekalian Harus Mulai Masuk Ke Pintu Itu Yang Paling Sederhana Kalau Saya Ketemu Alumni Akamigas Gampang Seorang Zainul Akamigas Tidak Itu Tinggal Kunci Kunci Jadi Sekali Lagi Lingkasnya Adalah Bagaimana Peran Sumpra Itu Memberikan Challenge Ataupun Karena Karena Kita Dunia Nyata Tidak Terlalu Panjang Teoritis Tapi Bagaimana Sebuah Arahan Menjadi Sebuah Pembinaan Secara Langsung Mungkin Itu Jawaban Lingkas Terima Kasih Semoga Jawaban Tadi Memuaskan Siapa Tadi Pertanyaan Jainul Adalah Pertanyaan Tentang Bagaimana Membina Anak Buah Yang Kedua Dari Bum Andri Ingin Berbanya Pak Bagaimana Caranya Agar Bisa Membuat Tim Handal Dan Kompak Terima Kasih Triknya Caranya Agar Bisa Membuat Tim Handal Dan Kompak Baik Terima Kasih Bagaimana Caranya Membuat Tim Yang Handal Dan Kompak Saya Jawab Yang Kompak Dulu Ya Kalau Kompak Itu Kan Lebih Ke Humanis Kompak Itu Humanis Humanis Artinya Bahwa Kita Harus Pandai Melakukan Komunikasi Oh Sip Ini Senangnya Makan Makan Kita Bina Cari Pendekatan Seperti Itu Oh Sip Ini Senangnya Olahraga Oh Sip Ini Senangnya Berbicara Tentang Teori Supaya Kompak Di Itu Selalu Lebih Butuh Effort Karena Apa Lagi-lagi Saya Begini Bisa Jadi Di Awal Tahun Bisa Diterima Ya Baik Kalau Handal Masih Putus Oke Sudah Mulai Lancan Ya Ya Jadi Untuk Lebih Handal Itu Memang Tidak Serta Merta Karena Ini Butuh Waktu Dan Butuh Pemahaman Yang Lebih Mendalam Jadi Memang Ini Menyangkut Kemampuan Dasar Tadi Ketika Saya Di Awal Tahun Misalnya Menyusun Bahwa Sip Alfa Beta Cerly Dan Delta Itu Tile Juga Tile Pertama Tile Setelah Itu Saya Lihat Satu Bulan Dua Bulan Sip Ini Kok Tidak Efektif Terbukti Ketika Ada Trouble Ketika Ada Kondisi Transient Itu Cara Kerjanya Masih Butuh Apa Namanya Butuh Instruksi Masih Butuh Pak Ini Gimana Pak Kus Ini Gimana Kalau Sip Itu Masih Telepon Telepon Seperti Itu Ini Menandakan Bahwa Ada Sesuatu Ini Berarti Kurang Handal Disitu Nanti Kita Note Setelah Kita Note Kita Evaluasi Di Bulan Berikutnya Mulai Mungkin Kita Panelnya Geser Kesini Kepala Jaganya Geser Kesini Kita Mix Kita Komposisi Ulang Tapi Apakah Seperti Itu Tidak Tidak Serta Merta Terus Dibiarkan Kita Pantau Kita Pantau Kemudian Kita Mulai Gali Lebih Dari Kepala Jaganya Bagaimana Panelnya Bagaimana Kalau Operator Itu kan Mengikuti Kalau Operator Mengikuti Bagaimana Komandanya Nanti Bagaimana Kehandalan Tim Itu Akan Bisa Dibangun Tapi Intinya Adalah Seorang Supervisor Harus Paham Terutama Adalah Bagaimana Kemampuan Setiap Kepala Jaganya Dan Kemampuan Panelnya Itu Harus Bisa Kondisikan Sebagai Contoh Simpel Dalam Praktis Adalah Dulu Ketika Saya Menorakkan Ini Adalah Kalau Memang Kepala Jaganya Agak Kurang Kita Kasih Panel Yang Hebat Sebaliknya Kalau Panelnya Agak Kurang Saya Kasih Kepala Jaga Yang Hebat Sehingga Supaya Saling Mengisi Nah Seperti Itu Teman-teman Jadi Kalau Kompak Itu Lebih Ke Humanis Kalau Handal Itu Kita Harus Betul-betul Paham Kemampuan Dari Masing-masing Anggota Prisip Tersebut Yaitu Jawaban Tingkatnya Seperti itu Terima kasih Iya Terima kasih Pertanyaan kedua Telah dilalui Dengan selamat Semoga Memuaskan Mas Andri Yang tadi Bertanya Yang ketiga Mbak Woro Semarang Bertanya Pak Kusnadi Apa yang harus Dilakukan oleh Seorang operator Untuk Mengasah Soft skill Adakah Yang bisa Dilakukan Kampus Untuk Membekali Soft skill Lulusannya Tunggu Ya Terima kasih Mbak Woro Semarang Jadi Ini sesuatu yang menarik Karena By practical Ketika saya Ditugaskan Untuk Sekolah Jenjang Kedinasan D1 D2 D3 itu Baru Menyentuh Kerana Teori Soft skill Jujur Di D3 itu Baru Menyentuh Kerana Teori Soft skill Nah Ketika Di D4 Ini tantangannya Sudah berbeda Pada saat itu Saya Dicallenge Sebagai seorang Supervisor Junior Dalam hal ini Adalah SIP Supervisor Maka Dengan bekal ini Saya mulai Memberanikan diri Untuk melakukan Discuss ya Dengan para mentor Di kampus Akamikas tentunya Di STEM Ya Itu mulai Memperdalam Mempertajam Ya Walaupun Secara teori Memang kalau kita turun Ini sangat banyak sekali Sumber-sumbernya pun Sangat banyak Tapi tentunya ada Intis harinya Ada kata kunci Kata kunci yang Perlu saya dalam Nah Bagaimana Di kampus Apa bisa Tentunya Ini sangat-sangat bisa Tentunya ini Sangat penting Mungkin ini Bisa di Discuss Lebih dalam Bahwa Sejak awal Teman-teman Kuliah itu Mungkin Sebagai kebijakan Di kampus Teori-teori dasar Mungkin bisa disampaikan Walaupun Porsinya Belum terlalu banyak Tapi saya iring Dengan kenaikan tingkat Tingkat 1 Tingkat 2 Dan seterusnya Akan sangat baik Ya Bahkan di tingkat-tingkat Akhir nanti sudah Mulai diperdalam Dengan Mungkin ya Mendatangkan Arah sumber-arrah sumber Yang kompeten Sehingga lebih tajam Karena memang Dunia industri sekarang Tantangannya sangat 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 Apa ya Sangat kompleks Bahkan kemarin Saya ditertawakan Nah ini Gimana sih Orang gak kena Masa Kriteria kerja kok Berani bekerja Dalam tekanan Kata-kata ini aneh Bekerja dalam tekanan Padahal memang Saat ini Seperti itu Sangat-sangat Bahkan dalam satu hari Kita bisa menerima order 5-10 Ini dalam Dalam tekanan Makanya Soft skill itu Sangat penting Sehingga nanti Tidak diharapkan Tidak ada missing link Ya Garis yang hilang Antara Kompetensi teknis Dengan kompetensi Soft skill Ya Sekaligus ini juga Sebagai masukan ya Untuk teman-teman di kampus Mungkin bisa Discuss dengan Para dosen Untuk mengusulkan Ataupun Menambah Memasukkan insert ya Materi-materi Soft skill Demikian Mbak Worong Mungkin kurang lebihnya Seperti itu Ya makasih Jadi intinya adalah Link and match Antara kampus Dan dunia industri Oke Ini ada lagi pertanyaan Terima kasih Pak Kusnadi Atas materi yang telah diberikan Dengan sangat baik Mendetail dan sistematis Sebelumnya Mohon izin memperkenalkan diri Saya Adam Mohamad Ini dua pertanyaan Yang saya bacakan Nomor satu Mohon penjelasan Berdasarkan experience Dari Pak Kusnadi Bagaimana metode Yang dilakukan oleh Pak Kusnadi Terkait pengambilan Keputusan di lapangan Dengan cepat dan tepat Dengan meminim Maaf Resiko yang akan terjadi Kedua Bagaimana metode Pak Kusnadi Sebagai seorang senior supervisor Untuk memberikan Supervisi kepada tim Ketika terjadi deviasi Perbedaan antara operasional Di lapangan Dengan evaluasi analisis engineering Dua pertanyaan Tapi mencakup banyak sekali Monggo Mas Kusnadi Ya terima kasih Mohon izin menjawab Ini pertanyaan dari Calon S2 Ini alumni Akamigas juga Selamat ya Untuk Akamigas Ini karena Alumni-nya ini Masuk S2 ITV Selamat Pertanyaannya adalah Berdasarkan pengalaman ya Mengambilan keputusan dengan cepat Ya tentunya ini harus Pertama banyak belajar Tidak bisa tidak Belajar-belajar Kenapa? Karena risiko Setiap pekerjaan Itu ada Risikonya Kemudian Dari risiko-sikri itu Kemudian yang tidak kalah penting adalah Tujuan akhir dari Kembali ke Panyakan tadi nomor satu Bahwa Yang tidak kalah penting Kita memahami Tujuan dari suatu aktivitas Tujuannya apa? Kemudian Hasil yang ingin dicapai Seperti apa? Nah dengan kita memahami Akhir dari Tujuan itu Maka Kita akan mulai Downgrade Kalau begitu Untuk mencapai itu Seperti apa? Risikonya seperti apa? Sehingga pada akhirnya Satu kali challenge Dua kali challenge Tiga kali Dengan seiring Bertambahnya Waktu dan pemahaman Maka Ini akan terlatih Karena memang Pengambilan keputusan Tidak serta-merta Begitu orang Di jabatan tersebut Langsung bisa Belum tentu Pasti butuh challenge Dan butuh Evaluasi Seperti saya Seorang supervisor Ketika saya di hari ini Mengambil suatu keputusan ini Begitu pulang Mungkin saya evaluasi lagi Sudah benar apa belum tadi ya? Kalau begitu Nanti risikonya salah Nanti itu bisa Bisa stop Misalnya begitu Segera saya revisi Dan itu memang Memang butuh Butuh latihan Ya teman-teman ya Kemudian yang kedua Lanjut kedua ya Pak ya Bagaimana metodenya Untuk memberi Ketika terjadi Defisiasi Berantara Operasional Lapangan Dengan evaluasi Analisi engineering Nah betul Bahwa Terkadang Seorang engineering itu Memberikan evaluasi Tetapi berbeda Dengan kondisi lapangan Perlu diketahui bahwa Parameter Di lapangan itu Tidak serta-merta Hanya satu parameter Indikasi lain Juga banyak Kenapa? Makanya Saya gambarkan sedikit ya Di DCS Panel hilang itu Misalnya temperatur Itu tidak hanya satu Satu kolom Misalnya kolom Distilasi Kan temperaturnya Tidak hanya inlet Misalnya Inletnya error Tidak bisa dibaca Tapi kan ada temperatur top Ada temperatur bottom Ada temperatur bed Ada temperatur refleks Nah semakin kita Memahami proses itu Maka tidak hanya satu parameter Ketika satu parameter Tidak ada Kita bisa mengambil Parameter yang lain Jadi Ketika kita Mengevaluasi Tidak serta-merta Apa? Satu parameter Tidak ada Atau dua parameter Tidak ada Terus kita tidak bisa Menyimpulkan Atau tidak bisa Mengevaluasi Belum tentu Kalau di dalam Minya teoritis Ada istilah asumsi Boleh menggunakan asumsi Tetapi selama itu Berdasar Di sumber ini Tidak ada Mungkin di sumber lain Ada Seperti itu Ketika Kembarannya Putus lagi Mas Kusnadi Juga praktek-praktek Di lapangan Jadi baga dasar Proses itu Entah itu Distilasi Dunia Pergerakan Apa namanya Engineering Seperti itu Ya mohon maaf Pak Oke Oke Diterimalah Mungkin secara Inti ya Oke Sudah Memang diakui Sering terjadi Ya dalam Tanda kutip Konflik ya Tapi bukan Konflik yang dalam Negatif Antara lapangan Dengan Engineering Jadi Dalam Hari ini Tugas supervisor Menjadi Ligui berat Karena harus menjadi Jembatan Bagaimana Bisa berbicara Dengan engineers Dan bagaimana Bisa bicara Secara praktis Dengan operator Di lapangan Itu agak Pekerjaan tambahan Nah selanjutnya Kembali ke Ahmad Zainul Ijin bertanya Lagi Pak Kus Karena temanya Sangat inspiratif Dan aplikatif Bagaimana Cara menghadapi Anak buah Yang satu rating Seumuran Dan bahkan Lebih tua Khususnya Di dalam Pemberian perintah Pemending Dan penilaian pekerja Jadi Ini terjadi Betul ya Seria Saat ini Seangkatan saya Ini ada yang Sudah Section head Ada yang Masih kepala jaga Ya kan Bahkan mungkin Ada yang masih Manel Di tempat lain Nah ini Bagaimana Ini lagi-lagi Kemampuan komunikasi Yang saya Praktikan Di antaranya adalah Bahasanya Bidah Ketika saya Dengan level Yang satu Satu level Ya Seumuran Seumuran Tapi dengan Ketika itu Saya harus menilai Maka Disini Kungsinya adalah Komunikasi Bahasa yang kita Pilih Berbeda Ketika dengan Teman-teman Yang memang Seusia Tapi jabatan Yang berbeda Katakanlah saya Lebih tinggi Saya kan kata Saya privat Setelah itu Tolong dong Saya dibantu lah Ini teman-teman Kayaknya perlu Dimotivasi Ya kita Sama-sama Berjuang lah Kebetulan Tanggung jawabnya Berbeda Karena gak mungkin Dong Supervisor itu Dua Section head Dua ya kan Gak mungkin Tapi saya Dari satu sini Ini Tolong dibantu Kita sama-sama Bantu Dengan kalimat Sama-sama Bantu Ini bisa Merejus Apa namanya Potensi-potensi Konflik ya Karena bagaimanapun Kalau sudah urusannya Apa istilahnya Pendapatan Kalau seperti itu Pulgarnya Begitu Itu akan Sedikit sensitif Tapi dengan Kalimat komunikasi Yang kita pilih Dan itu perlu Belajar ya Mas ya Perlu belajar Dan perlu mencari Referensi Bagaimana Berkomunikasi Dengan orang-orang Yang mungkin Lebih tua Lebih senior Atau lebih muda Lebih Seumuran Penilaian Ya Bicara dengan penilaian Betul Penilaian ini kan Sudah ada acuannya Tapi ada kritikannya Nah dikritikannya ini Yang harus dikriwasai Teman-teman Tidak mungkin dong Kalau kita kuliah Ya saya kasih gambaran sikit Kalau kita kuliah Kalau saya pinter Dan nilainya Pasti bagus terus Tapi kalau kerja Belum tentu Putus Putus Suaranya Iya Kenapa Kenapa Ngembung lagi Karena disitu ada Pembinaan Contoh Cobalah Saya kasih challenge Kasih nilai bagus Kasih nilai bagus Berarti Anak ini butuh Ya mohon maaf Ya Baik Jadi saya ulangi sedikit Terkadang kita Men challenge Teman-teman Yang mungkin Kerjanya kok Tidak bagus Ya kita kasih nilai Bagus Setelah Kita kasih nilai Bagus Kerjanya tambah Bagus Berarti anak ini Memang butuh Motivasi Demikian juga Sebaliknya Ketika kita ingin Memuji Apakah seseorang Ini bagus Justru kadang-kadang Kita harus nilai Dari tujuh Kita nilai Misalnya lima Berubah gak dia Kalau dia berubah Cara kerjanya Berarti dia Belum stabil Masih perlu Pemahaman lagi Pemahaman apa Soft skill Ya teman-teman Perlu diketahui Soft skill Karena orang yang Diharapkan Idealnya lah ya Idealnya itu kan Steady state Steady state itu Saya dikasih nilai Empat Dikasih nilai lima Dikasih nilai tujuh Kerjanya tetap bagus Itu yang diharapkan Berarti dia sudah Cara pandangnya Sudah state gitu Sudah matang Sudah gak Sudah nothing else Value lah ya Tapi justru What value can We do kan gitu Seperti itulah Kurang lebihnya seperti Nah bagaimana ya Tentunya harus Sedikit demi sedikit Mengevaluasi Teman-teman semuanya Di note ya Bagi seorang kepala jaga Harus melajin menulis Oh si Fulan begini Oh si Budi begini Oh si Ali begini Kasih note Itu nanti pada saat penilaian akhir Akan berbicara Ketika kita harus menentukan Dua yang terbaik ini Harus salah satu Harus nilai tujuh atau enam Kita punya data yang valid Dan itu jangan lupa Ya Mungkin Sedikit membantu jawabannya Seperti itu Saya kembalikan ke Bung Nasri Ya terima kasih Jadi Di chat room Sudah tidak ada lagi Dengan ini Saya mengundang Audien Untuk Tanya secara langsung Harap Terisem terlebih dahulu Untuk mengatur Lalu intasnya Lebih terarah Tunggu Silakan Pak Subakir Terima kasih Ya juga Pengalaman masih banyak Yang lebih pengalaman Pak Juh Tadi telah Kita mendengarkan Dengan sangat baik Sekali Mengenai tugas Poko Dan sebagainya Kemudian Soft skill Di lingkungan kerja Tapi Ini hanya satu Hanya komplementasi Saja Ada satu hal Yang perlu Kita Garis bawahi Bagi Seorang Supervisor Atau pimpinan Itu bisa Berperan Sebagai Teman Sebagai Anak Sebagai orang tua Terhadap Lingkungan kerja Kadang-kadang Kita Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan pekerjaan Karena Kondisi Di luar Kerja Daripada Orang-orang kita Misalnya Mungkin ada Masalah Pribadi Umumnya Kalau di Lingkungan kita Orang timur Itu Sangat Sangat Mendukung Kalau kita Bisa Menempatkan Diri Mungkin sebagai Konsulten Warga Dan sebagainya Sehingga Banyak Hal-hal yang Sangat Mendukung Di Tempat Pekerjaan Jadi Jadi seorang Supervisor Juga Harus Menempatkan Diri Di Masyarakat Kalau bisa Sebagai Contoh Itu Saya kira Yang bisa Kita Lakukan Apalagi Umumnya Pekerja Di Beberapa Perusahaan Itu kan Lingkungannya Ada Perumahan Perumahan Yang Dekat-dekat Lingkungan-lingkungan Perumahan Itu Sangat Sangat Penting Saya kira Itu yang Saya bisa Sampaikan Sebagai contoh Mungkin ada Beberapa Pekerja Yang Terpengaruh Dengan prestasinya Ternyata Dia punya Masalah Di keluarga Dan sebagainya Jadi Mungkin Perlu Pendekatan-pendekatan Yang Cukup Baik Seperti Walaupun Kita Seolah-olah Mencampur Lulusan Pribadi Tapi Sebenarnya Kita Mencarikan Jalan Keluar Dan Solusnya Terima kasih Itu aja Yang dapat Saya sampaikan Mungkin Ada tanggapan Bungkus Nanti Ini Tadi Masukan Dari Masuk Wakir Berangkat Ada tanggapan Dari Presenter Sinyalnya Pak Agus Nadi Ada tanggapan Mungkin Bisa Dimonitor Suara Pak Agus Nadi Oke Tidak 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 Saya kira Intinya Tugas Supervisor Di Kita Ini Jauh Lebih Sulit Daripada Supervisor Di Luar Karena Kita Harus Sebagai AK Sebagai Bapa Sebagai Baman Sebagai Kakek Segala Macem Oke Bu Mugani Tolong Ya Kalau ada Yang Resen Beritahu Saya Ya Karena Saya Ada Kesulitan Untuk Memonitor Semua Layar Silahkan Adik-adik Mas Mahasiswa Yang Dihutamakan Ada Mas Ahmad Zainul Pak Oke Silahkan Mas Ahmad Zainul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ijin Memerangkan Tiri Pak Nama Saya Ahmad Zainul Mustafa Dari Mahasiswa Kami Kes Pak Dwi Ini Kebetulan Ini Saya Kak Yusmati Salam Pak Ijin Bertanya Pak Terkait Ilmu Manajemen Pak Ya Kan Kita Sudah Mempelajari Di Bangung Kuliah Dulu Manajemen Pak Menurung Dulu Ya Terkait Gaya Kepemimpinan Ada Yang Semua Mantri Ada Semua Bagaimana Mengaplikasikan Ini Pak Teoritis Yang Kita Dapatkan Di Bangung Kuliah Terkait Gaya Kepemimpinan Yang Di Acarkan Di Akamigas Atau Pem Akamigas Sekarang Pak Ya Kan Gayanya Kan Macem-macem Bagaimana Mengaplikasikan Di Lingkungan Lapangan Terkait Kondisi Di Lapangan Pasti Jauh Berbeda Dengan Teoritis Yang Kita Dapatkan Dulu Di Tahun Kuliah Kira Kira-kira Yang Gaya Yang Dipakai Seperti Apa Semua Mantri Semua Bupati Atau Mungkin Gaya Yang Lain Bagus Nanti Terima kasih Bagus Nanti Kait Dengan Gaya Kepemimpinan Memang Ada Satu Di Awal Saya Belajar Awal Saya Belajar Manajemen Itu Ada Istilah Begini Manajemen Ini Ilmu Yang Sulit Diterapkan Tapi Kalau Anda Tidak Belajar Anda Tidak Tahu Harus Apa Kata Kata Yang Menarik Yang Saya Ingat Itu Ada Kalimat Itu Keluar Dari Dosen Saya Manajemen Ini Sulit Diterapkan Tapi Kalau Anda Tidak Belajar Anda Tidak Tahu Harus Apa Ini Setting Menarik Kemudian Terkait Dengan Gaya Kepemimpinan Seperti Apa Saya Menghubungkan Jawaban Ini Dengan Tadi Dari Terkadang Kita Harus Multitasking Multitasking Itu Kadang Kita Bisa Menjadi Seorang Teman Kadang Bisa Menjadi Seorang Teman Gimana Pak Ya Lanjutkan Lanjutkan Ini Mas Bisa Diterima Ya Pak Terima Terima Kita Lanjutkan Kita Mas Mas Kita Sekitar 10 Menit Sebelum Menit Mungkin Maksimum Dua Atau Maksimum Tiga Pertanyaan Mas Gani Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Mas Memanfaatkan Waktu Sebaik-baiknya Ini Ada Pertanyaan Dari Ketru Kita Manfaatkan Sebaik-baiknya Waktu Kita Tinggal 10 Menit Kurang Pertanyaan Dari Mas Sunardi Assalamualaikum Pak Sunardi Terima Kasih Atas Sharing Yang Luar Biasa Ijin Pertanyaan Salah Satu Fungsi Perang Dari Supervisor Sebagai Pembubung Di Bisa Dengan Tim Di Lapangan Pernahkah Mengalami Situasi Yang Terima Kasih Jadi Teman 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 Pertanyaan Memaksakan Satu Gaya Kebemiran Tertengguh Ya Artinya Kemampuan Kita Membaca Suasana Itu Menjadi Satu Kata Kunci Menjadi Tertid Tertid Sementara Kita Memahami Risiko Dan Potensi Dan Bagaimana Tipsnya Yang Bapak Lakukan Terus Yang Kedua Supervisor Sebagai Panjangan Tangan Dari Management Yang Langsung Bertemu Dengan Tim Dan Ketika Bisa Sebagai Role Model Yang Baik Yang Bisa Dilihat Dan Dirasakan Langsung Oleh Tim Akan Sangat Berdampak Dari Kinerja Tim Dan Perusahaan Bagaimana Menumbuhkan Banyak Supervisor Yang Bisa Menjadi Role Model Terima Kasih Ada Dua Pertanyaan Dari Bum Sunardi Ya Baik Yang Pertama Adalah Bagaimana Mengalami Suatu Stak Sebagai Mediator Tadi Ketika Kita Mengalami Stak Itu Memang Terkadang Kita Terdikit Nampas Artinya Biarkan Semuanya Terjadi Tapi Jangan Lama Lama Tapi Kita Harus Melihat Kita Harus Punya Mitigasi Langkah Satu Langkah Dua Langkah Tiga Ketika Terjadi Stak Biarkan Kondisinya Biarkan Dulu Tapi Kita Sudah Mencatakan Nanti Kalau Ini Tidak Berhasil Langkah Kedua Kalau Langkah Dua Tidak Berhasil Langkah Tiga Nah Pada Saatnya Bahwaan Kita Pasti Yang Pengalaman Juga Mereka Pasti Akan Bagus Saya Sudah Nyerah Nah Disitulah Makanya Kalau Anda Tadi Mengikuti Arahan Ini Risikonya Ini Kamu Mengambil Langkah Ini Risikonya Sudah Jelas Sudah Dikasih Pengahaman Nah Coba Sekarang Yang Ini Kata Kalina Juga Harus Coba Kita Sama Sama Cari Yang Ini Coba Kita Sama Sama Menempuh Metode Yang Ini Kita Kawal Bersama Tugasmu Seperti Ini Nanti Laporkan Ke Saya Jadi Praktisnya Adalah Ketika Stacks Jangan Buru-buru Intervensi Secara Apa Namanya Ya Secara Frontal Gitu Ya Biarkan Dulu Tapi Kita Mikir Kita Menyiapkan Mitigasinya Menyiapkan Langkah-langkah Berikutnya Nanti Akan Ketemu Karena Biasanya Bawahan Kita Juga Lama-lama Buntu Juga Ada Solusi Ini Kelemahan Ini Kita Manfaatkan Untuk Kita Juga Berpikir Memberikan Atau Menawarkan Solusi Selesen Jangan Nanti Kondisi Start Nanti Akan Terlewati Itu Jawaban Singkatnya Kemudian Bagaimana Untuk Menumbuhkan Supervisor Yang Banyak Menjadi Role Model Untuk Yang Seperti Ini Kita Harus Mulai Berkomunikasi Ke Atas Yaitu Semakin Kita Seorang Supervisor Banyak Dilibatkan Untuk Berpikir Satu Step Ke Atas Nanti Kita Akan Tau Helicopter View Kita Bertambah Terkadang Kenapa Banyak Bukan Banyak Tapi Ada Beberapa Supervisor Yang Tidak Mau Cun Langsung Karena Dia Tidak Memahami Apa Kemauan Manager Di Dicari Link Supaya Ketemu Mungkin Trik Ini Nanti Bisa Dicarakan Bersama Di Level Manager Misalnya Kalau Kita Garis Komandonya Kan Dekat Mas Senior Supervisor Manager Satu Tingkat Lampaui Satu Hierarki Saja Tidak Ada Masalah Nanti Pak Bisa Enggak Bapak Mengundang Rapat Kami Nanti Saya Bikin Not Tentang Ya Rapat Operasi Saja Pak Tapi Yang Dibang Semua Supervisor Nah Disitulah Nanti Akan Masuk Untuk Menyamakan Persepsi Dan Apa Yang Diharapkan Dari Management Terhadap Saya Sebagai Seorang Supervisor Ya Mungkin Jawabannya Bisa Membantu Memberikan Sedikit Pencerahan Terima kasih Memaaf Kalau Kurang Jawabannya Oke Cukup Saya Kira Sudah Memuaskan Mas Intinya Adalah Jun Jadi Dalam Satu Bahasa Dari Mengenai Apa Namanya Sebagai Role Model Tadi Oke Mungkin ini Perkataan terakhir Dari Komandan Kita Bung Ridwan Baik Alur POAC Planning Organizing Equity Controlling Dalam Kondisi Krisis Seperti Terjadi Demo Masyarakat Kebakaran Kebocoran Limbah Dan Lain-lain Pertanyaannya Sejauh Mana Alur POAC Itu Bisa Dipangkas Atau Dibaypas Ini Yang Pertanyaan Betul-betul Soft Skill ini Karena Menyangkut Ke Dunia Luar Yang Yang Diluar Daripada Kekerjaan Supervisor Hari Tapi Tapi Itu Perlu Dijawab Baik Saya coba Jawab Walaupun Nanti Ini Pertanyaan Yang Memberikan Inspirasi Untuk Saya Berdalam Lagi Jadi Gini Apakah Itu Bisa Dipangkas Jawabannya Ya Dan Tidak Yaitu Karena Pada Kondisi Krisis Maka Yang Terjadi Adalah Disitu Kita Harus Langsung Perintah Kalimannya Dalam Kalimat Perintah Tetapi Tidak Yang dimaksud Tidak Adalah Bahwa Dalam Kondisi Normal Itu Kita Sudah Punya Data Oh Kalau Urusan Ini Saya Harus Telepon Ini Saya Harus Nyuruh Orang Ini Kalau Urusannya Adalah Kebocoran Kebakaran Atau Demo Masyarakat Saya Harus Kemana Itu Sudah Harus Dipelajari Di sebelum Pada Saat Kondisi Emergensi Atau Krisis Kita Harus Apa Kita Sudah Punya Alur Koordinasi Disini Yang Pada Saat Kondisi Betul-betul Krisis Kita Hanya Main Perintah Langsung Pak Pak Saya Butuh Bantuan Ini Pak Saya Tolong Di Cover Masalah Ini Jadi Kalimannya Sudah Perintah Tetapi Sebelumnya Kita Sudah Menjalin Hubungan Ya Sudah Pak Dalam Kondisi Normal Misalnya Pak Tolong Nanti Kalau Ada Bapak Saya Dibantu Ya Itu Namanya Planning Pak Menurut Saya Planning Kemudian Organising Artinya Saya Tahu Kalau Saya Butuh Ini Saya Harus Hubungi Siapa Kalau Kondisi Security Siapa Yang Orang Yang Bidang Dekat Oh Isi Bulan Jadi Saya Langsung Di Kepala Ini Kemudian Actuating Disini Actuating Adalah Bagaimana Mengaktualisasikan Memori Memori Tadi Yang Sudah Saya Bangun Sebelumnya Dalam Kondisi Saya Harus Cepat Bergerak Controlling Bagaimana Controlling Itu Jangan Sampai Apa Yang Saya Koordinasikan Tidak Tercatat Karena Nanti Saya Membuat Laporan Pasti Itu Laporan Di Kronologis Ataupun Kronologis Kejadian Dan Sebagainya Dan Disini Seorang Supervisor Bisa Langsung Manager Ketika Terjadi Krisis Pak Manager Misalnya Tolong Saya Dibantu Karena Saya Sulit Menghubungi Seksenet NB Rumpamanya Tolong Saya Dibantu Karena Ini Kondisinya Emergency Jadi Saya Dalam Kondisi Tertentu Saya Bisa Bermain Pendek Artinya Main Perintah Tapi Sekali Lagi Apakah Bisa Dipangkas Jawabannya Iya Dan Tidak Itu Sementara Jawaban Saya Pak Terima Kasih Atas Inspirasinya Ini Buat Saya Sesuatu Menarik Untuk Saya Perdalami Lagi Terima Terima Kasih Sebentar Kayaknya Ada Lagi Oke Sudah Tidak Ada Lagi Kayaknya Kita Sudahi Sampai Sekian Tadi Mengenai Emergency Team Tadi Seogianya Setiap Unit Punya Emergency Team Yang Selalu Melakukan Exercise Mungkin Kalau Yang Setiap Malam Dan Untuk Yang Extended Team Itu Mungkin Setiap Bulan Jadi Karena Dari Sering Melakukan Exercise Kita Tentang Emergency Jadi Siapa Melakukan Apa Dan Segala Macam Oke Sesi Q&A Telah Kita Lakukan Dengan Selamat Kita Terima Terima Kasih Kepada Jawaban Yang Lukas Dari Bung Presenter Bung Kusnadi Sebelum Saya Serahkan Kepada Bung Moderator Mohon Aplos Yang Semang Ramah Untuk Presenter Saya Kembalikan Kepada Bung Moderator Mas Bambang BQ Silahkan Terima Kasih Bung Johanza Nasri Atas Peran Sertanya Menggantikan Bung Elwin Bustami Yang Berhalangan Mungkin Terkait Dengan Inren Selanjutnya Kita Masuk Sesi Foto Bersama Sebelum Ada Jurus Pamungkas Yang perlu Disampaikan Bung Bersenadi Silahkan Sebelum Bersama Tapi Jangan Jangan Pamit Oh Ya Jadi Intinya Saya Terima Kasih Atas Apresiasi Untuk Semuanya Saja Dosen Pemimpin Saya Senir Saya Dicepu Rekan Rekan Saya Semuanya Masih Masih Mahasiswa Ataupun Yang Sudah Bekerja Tempat 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 Bisnis Yang Lain Terima kasih Supportnya Pertanyaannya Juga Bukan Saya Lebih Tahu Tapi Pertanyaan Itu Nanti Akan Menjadi Bahan Materi Saya Makanya Tolong Nanti Untuk Pertanyaan Semua Di Compile Akan Saya Kompletkan Di Slide Saya Dan Nanti Slide Saya Akan PDF Dan Nanti Menjadi Aset Knowledge Untuk Ilogas Jadi Nanti Teman Teman Yang Ingin Mempunyai Materi Ini Silahkan Nanti Menghubungi Sekretariat Ilogas Untuk Share Materi Sesuai Dengan Izin Dari Sekretariat Ilogas Jadi Nanti Aset Pengetahuan Ini Sudah Saya Serahkan Ke Ilogas Setelah Nanti Saya Edit Seperlunya Mungkin Itu Dari Saya Terima Terima Kasih Atas Perhatian Apresiasi Pertanyaan Dan Tentunya Bimbingan Dari Para Senior Para Dosen Salam Semuanya Sehat Itu Saja Yang Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Baik Bapak Bus Nadi Luar Biasa Terima Kasih Dari Kami Panitia Dari Saya Insya Ini Akan Segera Dimuat Atau Dipublikasikan Melalui Channel Youtube Sebagai Narasumber Saya Mau Izin Sekarang Untuk Dijinkan Mempublikasikannya Materi Ini Setelah Tentunya Nanti Akan Ada Sedikit Edit Dan Mendapat Izin Dari Ketua Umum Atau Pimpinan Umum Hilukas Baiklah Bapak 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 Hadirin Selanjutnya Foto Bersama Oke Dalam Hitungan Ketiga Satu Dua Tiga Ya Boleh Satu Kali Lagi Dengan Gaya Satu Dua Tiga Baik Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Saudari Terima Kasih Atas Foto Bersamanya Selanjutnya Pengumuman Dari Koordinator Kepada Bapak Doktor Ridban Yang Baik Dipersilahkan Baik Terima Kasih Bung Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Terima Kasih Kepada Bung Kusnadi Mengampaikan Sharing Insyaallah Bermanfaat Dan itu Menjadi Dalam Bahasa Saya Menjadi Kuntung Ibadah Yang Akan Dibalas Dengan Bahara Yang Berdipada Banda Saya Menyampaikan Pengumuman Untuk Webinar Ilugas Yang Ke 17 Kalau Yang Ini Ada 16 Yang Ke 17 Berhubung Bulan April Ada Ramadan Maka Untuk Yang Ke 17 Yang Sedihanya Awalnya Kita Laksanakan Pada Bulan April Kita Undurkan Ke Bulan Mai Bulan Mai 24 Mai 2022 Tetap Hari Selasa Supaya Bapak Ibu Hadirin Bisa Mencatat Dalam Agendanya Webinar Ilugas 17 Dan Terlaksanakan Pada Tanggal 22 Mai 2022 Dengan Tema Penentuan Dan Peran Geoscience Dalam Pengeburan Geothermal Kalau Tadi Kita Sudah Bicara Soft Skill Kita Akan Bicara Tentang Pengeburan Geothermal Dengan Narasumber Insyaallah Sampai Kira Bung Erwin Gustami Dan Kira Bung Supriyanto Kiranya Demikian Pengumuman Dari kami Dari koordinator Semoga Kita selalu Diberi kesehatan Dari Allah S.W.T. Dan bisa Berjumpa Kembali Nanti pada Bulan Mai 2022 Sekalian Halal Halal Setelah Lebaran Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Puja dan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Tahap Demi tahap Webinar Ke-16 Ilugas Tanggal 22 Maret 2022 Telah Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Marilah Sebagai Tanda syukur Kita Kita Tutup acara ini Dengan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah